Baik pemirsa dan sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait. Selamat sore. Selamat sore, Mas Kanggi. Apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah. Jadi ini detik-detik penentuan ya, Mas, ya. Sudah akan ditetapkan. Tapi sampai saat ini kita belum dengar nih, Mas, untuk kaptennya sendiri, Kapten Timnas. Itu gimana, Mas, perkembangannya, Mas? Kapten Timnas sebenarnya sudah selesai. Struktur dan Timnas sudah tinggal diumumkan saja. Saya yakin habis penetapan ini, besok atau lusa, insya Allah akan diumumkan. Dan sekarang meskipun belum ada Timnas resmi, namun semua sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baik dari koalisi partai ataupun dari relawan Pak Andri dan Gus Muhaimin yang bergerak di lapangan. Jadi belum diumumkannya Timnas resmi, tidak mengurangi sedikitpun dari gerakan teman-teman, para sahabat, amin, untuk bekerja kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat untuk bahwa pasangan amin lah yang terbaik untuk tahun 2024. Oke. Mas, jadi sosoknya seperti apa sih yang sekarang sedang dirampungkan oleh koalisi perubahan, Mas? Yang jelas sosok yang diinginkan adalah sosok yang mampu melakukan sinergi dan kolaborasi. Mungkin ini talentanya kira-kira begitu, ya memiliki kecakapan, memiliki koneksi yang kuat, dan sekaligus kolaborasi untuk menggerakkan Timnas. Tunggu saja, saya yakin, apa namanya, Timnas yang akan diumumkan nanti menjadi harapan bagi bergeraknya secara cepat pemenangan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Oke. Mas, kalau kita melihat ya, koalisi atau kubu yang lain ini, ada purnawirawan, ada pengusaha begitu, dengan background yang berbeda-beda, begitu ya Mas ya. Bagaimana nanti untuk Timnas ini sendiri, dengan background yang berbeda-beda ini, tapi tetap bisa satu frekuensi, Mas? Karena kepentingannya seperti beda-beda juga nanti. Justru disitulah kenapa kita sebut sebagai Timnas, karena memang kita menginginkan sebuah tim, atau dream team begitu, yang mampu mengkolaborasi semua kekuatan. Baik kekuatan menyerang, kekuatan bertahan, kekuatan konseptual, kekuatan lapangan. Jadi bagi kami, apakah nanti dari kalangan militer, atau kalangan partai, atau apapun, itu yang memang diharapkan mampu menggerakkan, seperti main bola begitu. Kira-kira tidak main sendiri-sendiri, tapi membagi bola, membagi tugas, membagi pekerjaan, secara baik, dan targetnya jelas. Targetnya goal. Targetnya, kita kalau bisa satu putaran, kalau tidak ya ikut di dua putaran. Jadi, sesungguhnya, latar belakang masing-masing nantinya, apakah Purnawirawan ada di situ, pengusaha juga akan ada di situ, pakar juga akan ada di situ, dari partai juga akan ada di situ, tapi yang kita inginkan bukan kepakaran, bukan hanya kemampuan intelektual, tapi kemampuan untuk bekerjasama. Makanya kita sebut tim nasional, seperti sepak bola, kira-kira begitu. Dan semua disiplin pada tugasnya masing-masing. Oke, Mas, satu hal yang kita lihat juga perkembangannya adalah, pada Pilpres tahun ini, Gen Z itu banyak ya Mas ya, millennials itu banyak sekali. Koalisi sebelah ini, itu juga punya yang namanya, semacam kepala untuk anak mudanya, begitu. Kalau perubahan, koalisi perubahan melihatnya seperti apa Mas, untuk strateginya? Kita juga ada sosok yang nantinya, memiliki kemampuan untuk mengajak anak muda, selaligus sudah memiliki track record dan pengalaman, untuk menggunakan teknologi, menggunakan IT untuk melakukan sosialisasi, maupun promo-promo, atau juga menyampaikan gagasan-gagasan lewat dunia media digital. Jadi, di tim nas nanti juga akan ada itu, karena itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. bahwa hari ini 54 persen memang millennial. Artinya, pola-pola pendekatan juga harus mendekatan, menggunakan pola-pola orang-orang millennial, atau generasi millennial. Dan nanti akan ada sosoknya juga yang bergabung di tim nas. Amin. Terima kasih telah menonton!